Welcome back again, ya di Serput Nendang, episode yang terbaru ini Bersama gue, pastinya, host kalian God damn Sama ada temen gue nih, yang lagi melancholist dramatic Hey What happened bro? Shit happens man God damn, bumper masuk Mulai langsung Kok lo bisa ngatur-ngatur bumpernya masuk kapan? Orang sekarang Yo, what's up man? What are we gonna talk about today, bitch? Gue ada lawakan TikTok Oke, boleh What? Sampai ya, bahasa Inggris soalnya Oke, alright, I'll wait What sushi A Talk, speak to sushi B What? What does sushi A Sushi A Talk to sushi B Sushi B Wrong What? Wasabi Kurang ya Enggak, itu lucu Itu lucu ya? Lucu Karena gue gak expect bakal lucu Gue agak kaget kayak Oh shit It's kind of funny, I wanna giggle Not bad ya Boleh itu boleh Ayo wasabi Wasabi Sushi Sape Pembahasan kali ini agak Out of the content ya Bukan box Oh Out of the content Out of the text Karena kan kita anak baik-baik Ya gak sih Yang cuma tindikan Tatoan Apa lo? Gue tadi pengen ngomong Hal yang lain Tapi Coba Gini loh Apa? Gak semua harus gue omongin kok Hmm? Hmm? Apaan? Hal ini kita bakal ngomongin Tato Ih, tabu banget Bukan Kloset Kita ngomongin kloset Toto Anjing Dia udah dua kali lucu Di bawah lima menit Dia udah dua kali lucu Yes Today is my day Shit man I wasn't expecting it Shit man Wow You change sama aku God damn Shit bro Tapi beneran Kali ini kita bakal bahas Tato Tapi gak nyadar ya Kak Udah episode sembilan Hah sumpah lo? Iya Wow Wow Responnya jelek tetap Episode sembilan Berarti tiga lagi ya? Eh Empat Karena kita ada tiga belas episode Oh Season ini tiga belas episode Gak kerasa ya Boong deh kerasa banget Udah mual Shooting semua tendang Eh Tapi Beneran gak kerasa ya Karena Cepat sekali Cepat Apanya? Cerot Gue gak ikutan Luma Gue lagi melankolis Gue gak mau ketawa hari ini Today melankolis Pokoknya kalau kalian lihat Gue di episode ini berbeda Dari episode lain ya Kenapa? I'm just not feeling myself You're not good You know bro Like Some shit happens But you cannot hide it bro There are things Things That you cannot hide Yeah Shit man Wasabi Life is tough What? Life is tough Life is tough Yes Love is tough Yeah Tough love Yeah You just Balikin Rolling loh Balikin Oke Kali ini kita bakal ngebahas tato loh Tato? Oke bro I got a lot of them Shimeh Shimeh Too many How much? Gak 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 Hampir aja Gue staf dulu disitu Untungnya Ada berapa tato loh Dalam badan lu Gak pernah ngitung Lebih dari 5 Gak 2 10 Gue udah duga Begoni yaudah pasti lah Lu hitung deh Kira-kira dari Pasal penglihatan lu Kira-kira tebak nanti Sambil kita review satu-satu Sambil kita Kita akan bahas maknanya satu-satu Magna talks? Gak Sorry ya Lu gak diundang Fuck you yes Bukan gue ya Ini Apa? Tebakan lu berapa Kira-kira tato yang gue punya? Feeling gue Like a shoot Itu feeling good Bukan feeling gue Sorry brother Feeling gue Like a shoot Berapa? 27 Gue 31 Ya kan itu badan lu Enggak Tapi gue gak tau Oh sejujurnya lu asal Gue gak salah ngomong tadi Menurut gue 31 Bagian yang private Di tato apa? Emang gimana? Pentil gak? Oh Tato dimana? Yang paling private Chicken nugget Lo tau gak sih? The space Between your balls And your ass Gue punya tato disitu Bacot Sumpah Nanti kita akan kasih liat Tato jembatan Penghubungnya Gak serius nguliat gak? Jangan Ya alright Kalau gak percaya Jembatannya lagi dipinjem Iya Oke Nih loh Awal lu liat tato itu Kapan dan dimana? Awal liat Liat Kelan kebunku ini tato Hmm Cik I wasn't expecting that shit man Tapi Kalau liat ya Liat itu nonton film kah? Enggak Di Bali udah pasti Oh yang pertama Tato Iya itu Dan gue suka banget Jadi lo selalu Kalau pergi sama ayah Gue inget banget Atau pertama gue Itu ada disini Oh ini yang temporary Ini yang temporary Yang pake henna Pokoknya tato temporary Gue bikin disini Apa gamanya apa? Teletubbies One more time? Huh? Apa? Teletubbies Ayah yang mana? Tingkiwi gak apa? Dipsnya apa? Po Paling bontot melah tuh Boleh gak bisa dibahas gak? Tapi warna melah juga Gue inget banget soalnya gini Karama sama ayah Bikin tato disini Scorpio Yeay Gue masih inget banget Gue ada fotonya soalnya Iya Kita itu waktu lagi Sebelum Natalan Kita bertiga foto Dengan tato baru kita Ayah sama Karama kayak gini Betul Gue kayak gini Tapi muka gue sedih gini Gitu Soalnya teletubbies Dan itu po Gue inget banget Soalnya lo emang Aneh sih ya Kenapa pilih teletubbies Bukan Gue pengen Scorpio kata ayah Karena masih kecil Teletubbies aja Tapi tato Tatoan 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 Bos teletubbies siapa takut Kayak Ih ada po Ada po Lo tau gak Setiap tato gue yang teletubbies Itu berapa kali gue masuk ke penjara Oh Tingki wengki dip silala po Empat kali berarti God damn Tapi buat poni Ya Dan ilang Soal temporary Artinya gue gak pernah masuk penjara Betul Belum berarti akan dong Boleh gak usah basko gak sih Tapi itu pertama kali Jadi itu kira-kira umur berapa lo Kita umur berapa ya Gue pokoknya masih SD kelas 2 kayaknya 2 atau 3 Berarti gue SMP kelas 1 ya SMPan ya Pokoknya masih gendut Kacamataan Santai woy Sorry Kacamatanya kacamata Harry Potter Yang bulet gitu Karamat masih kayak gitu Keren nih Dulu tuh gue kayak Anjing Everyone love me Anjing Gue coba keluar lagi Tapi gue Ya jadi tato pertama gue itu Po Temporary Abis itu selang Setahun apa dua tahun Gue bikin lagi Tato Hena lagi Temporary lagi Karena kita ke Bali lagi Sonic the Hedgehog God damn Upgrade gak? Upgrade sih Tapi tetep aneh Kenapa Sonic sekarang? Can you shut the fuck up bro? Asyik meh Karena ayah bilang Kamu udah gak gede Udah boleh agak tanduk-tandukan ya Jadi boleh Selama itu tetep kartun Tapi tetep keren Iya Sonic the Hedgehog Bikinnya dimana? Bagian mana? Disini Lagi Hah sama Oh gantian Nutupin Po Tapi gue inget banget ya Malo ada kejadian unik Ketika Hena nya itu Alergi Iya Ceritain lo Gue alergi Ternyata setelah beberapa kali Gue pergi waktu itu Sama sekolah Field trip Ke Bali Ke Bali field trip Because I'm from the institutional school right? Jadi waktu itu gue Tatoan disini Sama disini Disini tanda salip Disini tanda salep Selisian Gak expect kan tapi Gue juga mau jadi kayak elu nih Tidak ada yang gantung diri Sini salip Sini itu Selip Kayak muter gitu loh Apa sih Selip muter gitu Kayak gelang Kayak Tribal ya? Tribal Tapi kan anaknya trouble Jadi Sama lemutnya gimbal Gak ya masuk ya Sorry Gue minta maaf Kepada media masa Klarifikasi Tapi kenapa Oh Gak ada ayah Boleh bebas berarti Boleh bebas Waktu itu gue gak ada ayah Gue kayak Udah SMP SMP I feel tough Tapi tetep Satu SMP Satu SMP Temporary tetep Lu masih hafal berapaan loh Gak Waktu kesana kayak Beli berapa tuh beli Kalo dulu kan dibayarin Ini SMP udah sendiri nih Udah bebas nih Gue bikin tiga deng Disini satu lagi Apa? Tulisannya M Apostrofi M Apa tuh maksudnya? Apostrofi apa tuh? Tanda kutip Karena dulu M-M Nama gue Marlo Nama pacar gue Mishayla Ada yang gantung diri lagi Mishayla Dulu Keliatan keren Iya namanya kan tuh Sekarang Kring Kring Angkat Kring Kring Kalo dibayangin Tapi gue dengert banget disini M-M gitu Barungahnya Kesalahan Gue bikin tato itu Adalah ketika gue kayak gini Waktu gue baca Wewe Iya juga ya Wewe Siapa wewe Eh disini ada gombel Sorry ya gue lagi Gue lagi gak lucu hari ini Gak apa-apa Gue lagi I'm just snubbing myself She make a ten You know why 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 I don't know Okay next question Sure Okay Lu pernah gak di temporary Selain di Scorpio itu Gue Untungnya gue Anak Tuhan ya Jadinya gue gak pernah lagi Santai gue satunya salip Oh Tapi baru nyadar waktu gue kayak gini Kok salipnya kebalik Gak apa-apa Hidup itu penuh dengan penyesalan Iya Tapi ada hikmahnya Hikmahnya ketika lu bikin tato beneran Lu udah tau Enggak tato gue kebalik semua ini Aduh Bagian kebalik Gak mikirnya mateng-mateng Tapi tato pertama kali itu Tato pertama kali Beneran tato Permanen Permanen 15 Hah Setelah 3 SMP Bacot Sumpah Kok gue gak tau yang ini Oh yang ini Iya Oh Ini kan sama Kario Waktu itu bikinnya Ini Gue punya tato disini Coba kasih lihat dikit Yang kasih lihat pentil Gue punya tato disini Ini adalah Kasih lihat dulu Kasih lihat dulu Sambil ngomong Ini Ngomong aja ke teguah Gak kabelnya kesitu Gak nyampe kesini Ini tato pertama Agak susah ya Iya Tato pertama gue itu tanggal lahir Karena gue suka lupa ulang tahunnya kapan Tanggal lahir lu Masa tanggal lahir lu Oh iya juga Dan hampir ada kesalahan Kenapa kesalahan Gue ulang tahun itu 22 Oktober Tukang tato nya bikin XXI udah kayak cinema gue Jadi sampe XXI Titik Untung gue nge Eh bentar gue titik Hah kenapa Dua-dua Jadi X XXII Nah dia cuman XXI udah titik Tapi sekarang XXI XXI titiknya dilanjutin jadi I Oh berarti sekarang XXII Oh iya iya Gue sampe harus maxir gue takut XXII X terus belakangnya 96 gue lupa berapa Kenapa Umat lo Karena Lo emang pikun beneran Bukan Ini tuh Lo tau gak sih Agent 47 Dia punya barcode di kepalanya Oh iya 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 Itu kan menandakan dia kan 47 Ini tuh kayak menandakan Lahir gue aja kapan gitu loh Tapi kenapa Dia bakot Lo emang wih Beda Soalnya waktu itu gue pengen ke Justin Bieber Gak itu gue bohong Setelah gue bikin Gue baru tau Justin Bieber Di punya tato yang sama Terus gue dihina Tato Justin Bieber Gue kayak Shut the fuck Apa mau beli Berbitch Hanya bilang Justin Bieber yang nilai gue Dia tau gue hidupnya enggak Soalnya bilang dia yang ngikutin gue Iya 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 Tato pertama Habis itu ketagihan Enggak Takut Takut kenapa Karena gue masih SMP kelas 3 Gue takut dimarahin aja ibu Gue bikin nama mereka di bawahnya Smooth as fuck Pakai tanda infinit Rotno and D Infinit Jadi My mother and my father Would be forever together Supaya Kalau ketahuan Enggak dimarahin Karena Defensif Ada tato Ini nama ayah ibu Aku bawa sampe aku mati Tapi Lu sadar gak sih Rato-rato orang yang bikin tato Itu pasti ada nama keluarganya Padahal takut semua dimarahin Bener Apalagi anak-anak muda Kok lu gak ada Karena Kalau gue Defensif gue Malo sama kaya udah Tatoan Kenapa gue gak boleh Lu tau gak sih satu keluarga Karamat tuh cepu Gak ada gue kasih tau aja Facts Fakta Gue nih misalkan Udah lama nih gak pulang ke rumah Karamat itu ngilang 3 hari Marlo aja boleh pergi mas ya Aku gak gue dimarahin Selalu selalu Adil namanya lo Gak adil lu anjing Lu cepu Lu cepuin satu keluarga Jadi gini Perah-perah Gue punya cerita tentang tato Aduh Suatu Kameranya terlalu banyak Gue kadang-kadang pengen ngelang ke sini Jadi gini Gak gue mau cerita ke satu kru Jadi gue ada pake ke tengah Suatu saat Kak Rama pulang Kelihatan tato nya sedikit sama ibu Ada Kak Rio lagi mau otw ke kampus Gue lagi mau Ngapain gitu Kelihatan dikit Ibu nanya Rama kamu punya tato Dia gak ngomong iya Gak ngomong enggak Marlo sama Kario juga Ya maksudnya kayak Ya mungkin itu Dari Tuhan udah saatnya Kita ngaku Ya gak sih Gak tuh lu dari iblis Lu cepu Lu bayangin Dengan muka inosen gue Yang kayak masih Apapu Gitu Lu Gue panik banget lu Iya iya Tapi lu gak harus bawa kita Ke masalah lu dong Eh gini ya Kalo gue Ketangkep basah Gue ketawan Terus lu pasti ketawain gue Lu pasti kayak Mampus Gini masalahnya Waktu itu gue ketawan ngerokok Di mobil Karama Mobil Karama bawa rokok Karama dimarahin Gue Step up Gue ngomong ke ibu Enggak bu Karama gak ngerokok Aku yang ngerokok Kelar Ya Soalnya emang gue gak ngerokok Iya dan gue membela lu Supaya lu gak dimarahin Ketika tato Dia cepuin gue Gue langsung kayak Tapi gue gak cepuin lu loh Sama kali yo Dua orang Gue cepuin Jadinya kan kita tiga Maksudnya kayak Kompak lah Solid bro Enggak Kalo yang soal masalah Kalo bisa gue gak usah solid Itu ceritanya Iya sih Tapi untungnya Karena itu Ayahmu jadinya tau Intermesur lagi boleh gak? Boleh Suatu hari Ibu tuh orangnya pelupa Betul Tiba-tiba Ibu ngeliat lagi tato Karama Karama kamu pake tato ya Di lengan kamu Karama dengan paniknya Tapi dia kali ini gak cepuin orang Betul Gue udah respect Dia buka tangan kanan Sampai atas Gini nih Gak ada bu Mana? Gak ada Curang gak sih? Terus Ibu bilang Coba liat tangan kirinya Ampert Mana? Udah segitu Gak ada Abis gitu Ibu bilang Enggak tadi bulat di tangan kiri Baru dicepuin kita Marloma Karim juga bu Soalnya abis itu gue disitu Buka lagi Buka lagi Ya ketawan dong Gitu Tapi gak apa-apa Lu harusnya berterima kasih loh Enggak kan Pernah seumur hidup gue Bekat gue ketawan Jadi kita aman sekarang Gak ada aman-aman ya Kita aman karena loko brothers Betul Tapi Kasih tau loh Kita bapak tahun ngumpetin Pake baju panjang mulu Di dalam rumah Di Bali Panas-panas di pantai Di Labuan Bajo Di Labuan Bajo Berapa tahun loko? Kita di Labuan Bajo Ada yang berenang Terus Pake jaket Ditanya ibu Kok pake jaket? Gak mau hitam Gak panas emang Gak apa-apa Aman Jadi kita selama Empat tahun Lima tahun kali ya Nutupin tato Lebih kayaknya lo Lebih mungkin Dari gue 2000 Kan lo Lo tato Dari gue umur 15 tuh Nah Sampai Setahun kemudian Gue baru tato Sampai gue 21 deh Kalau gak salah Nah 6 tahun 6 tahun tuh Ngumpetin tato Bayangin 6 tahun Jadi Bukan Tapi bukan karena Selamanya kita takut Betul Jadi pertama takut Karena gak Enak Bukan takut loh Takut banget Super Karena belum punya penghasilan Kalau dikeluarin bingung Jadi waktu itu Gue nutupin Karena takut dimarahin Seberjalannya waktu Gue nutupin tato gue Karena gue respect Kita semua Nutupin tato kita Karena kita respect sama Ayah ibu Betul Mereka gak suka dengan tato Kita gak mau pernah Nunjukin tato kita ke mereka Apalagi kan Image-nya takutnya Dianggapnya Iya Anak kaki candy Tatoan Iya Diem lu anaknya Yanto Lu agak Satu orang doang nih Fokusnya nih Bapak Yanto maaf ya Bapaknya siapa lu Yanti Aduh gue gak siap nih Dengan lu Oke I'm tired now Lie down Tapi lu Gue mau nanya Kenapa orang-orang Dulunya ya Ini kan udah transisi nih Dulu kenapa orang-orang Nanggap tato itu Negatif Tabu Ibandalan lu Kenapa Karena banyak orang jahat Yang masuk penjara punya tato Kedua Setiap kali di film Iya Penjahatnya punya tato Betul Sebuah stigma yang dibuat oleh Based on Asumsi Masyarakat Betul Tapi tato nya itu Tiltabis gak Gue tampar Akhirnya lawakan Gue keluar Apa sonic Gue mulai gak suka nih Kau gue lagi fragile Oh iya Gue lagi rapuh I mean my worst condition Sh** man Don't fucking joke about me man I'm sorry I'm sorry mama I never meant to hurt you Nggak tapi serius Nah Tapi sekarang transisinya itu Dari yang dibilang bad guy tatoan Tapi sebenernya itu ada art Menurut lu tato lu sendiri ini Represents bad guy kah Atau kayak anjing lu Mau terlihat tough Kepada dunia Atau reminder Atau art for yourself Everything God damn Nggak sih Pertama seni Udah pasti Gue suka Tato karena menurut gue itu sebuah seni Betul Dimana kita Memiliki Beberapa gambar tulisan Dan segala macamnya Di badan kita Untuk Mengingatkan kita Tentang beberapa hal Yang pernah terjadi di hidup kita Kalo buat gue ini Sebuah reminder sih Tato itu reminder True Jadi Kalo soal orang jahat Nggak sih Gue Menurut gue Gue gak jahat Nggak tau Kalo buat cewek-cewek Lu jahat loh Maybe But good Every action comes with consequences man Wow Uncle Ben Untung gue cepet tuh kali itu Gadem Lu ngeci lawakan gue Uncle Ben Oke Nah Oh Adalah nyutan Nggak Gue mau nanya lu balik Lu punya tato di tangan kiri Melambangkan apa Sumpah pemuda Nggak ya Coba latihan gini Oke Supaya kalo ditangkap udah siang Nggak jadi Gue cuma punya tiga tato Kenapa Tiga tato Karena mantannya gak suka Nggak Salah Itu salah satu faktor ya Bukan Dulu emang Mantan gue gak suka Makanya putus Habis putus gue tuh Kayak terpuruk kan Dalam gue Ini lebih baik kita membahas tato dulu deh kak Karena cuma tiga Oh iya betul Tato gue banyak Jadi tato gue itu ada gajah Ini ada tato pertama karama Ini tato pertama gue langsung sini Harganya 2 juta Uwe Namanya siapa lo? Labo Gue tato di labo Habis itu ini gabung langsung hari Langsung ya lo ya? Nggak Nggak Oh ini dulu ya? Ini Oh ini satu Langsung Sama lu Sama Ryan Berti Iya Itu di Bugs Books Shout out to Bugs Books East Coast East Coast West bro West South bro South Selatan ya? Iya South Kemang South Coast South She tribute to Panky Panky Ricky Panky 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 aja udah Panky 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 ini nih Maksudnya Mereka tuh orang pertama yang Menurut gue Oke banget untuk dicoba Betul Karena pertama itu dia lamah Terus dia Bisa ngutang Kayaknya gak Bukan sama orang deh Ke kita doang Karena kita udah kenal Iya Kalau enggak kita bisa dilacak soalnya Iya Jadi kita dari tato artis Jadi temenan sekarang Sama Panky namanya Panky tuh yang punya Bugs Books Tapi Disana tuh ada beberapa tato artis lainnya Kayak Jamal Ryan Berti lagi kesini Ada lagi yang cewek Gue lupa lagi namanya Tapi ada Jadi Most of our tattoos Bikinnya di Bugs Books Bugs Mind Bugs Books Gue juga Nah Kenapa gue Pertama gajah jelasin Gajah Jadi gue gajah itu ada filosofinya loh Alright I'm listening Wah sekarang kita Setiranya punya 70 Gue bukan tulus ya Tulis Bukan juga Tulus kalau dibalik Handstand Wadah yang gantung diri lagi loh Lanjing lu ya Gue lagi pikir Gue uleh lu Sulut Handstand Oke Tulus kalau dibalik Handstand Gue tuh semakin Rapunya gue Semakin gak lucunya Lawakan gue Semakin lucunya gue Lanjutin Kenapa gajah Gajah Jadi Ini jujur sebelum Tulus rilis Lagu Sewindu Belum terkenal dia Oke Dia kayaknya Masih jadi pengamen Gue gak tau dulu nyapa dia Nah Kenapa gajah Karena ada filosofinya Kita sekarang ke filosofi gue dulu Nanti lanjut kemat lo Filosofinya itu gajah Karena gajah itu Represents family Pack Pack Jadi ibu gajah selalu melindungi Anak gajah Anak gajahnya dari Hewan-hewan buas Nah gue akan melakukan Hal yang sama Dalam keluarga gue Keren Jadi siapapun yang Mau gangguin Keluarga gue Gue maju duluan Gitu Filosofinya Sebuah kata-kata Yang inspiratif Keluar dari seorang cepu Eh beda ya Kalau Lu Menghancurkan Filosofi gue Oke oke Lanjut 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 Enggak Kalau keluarga gue pasti cepu Demi kebaikan Itu Kebaikan gue Bukan gue Selanjutnya Terus selanjutnya Ini ada trato Parama namanya Dari bahasa Sansekerta Ini artinya Mementingkan kepentingan Orang lain Daripada kepentingan sendiri Keren Ini Nama gue yang selalu gue Suka Suka Banggakan Dan makanya banyak banget Yang manggil gue lama Karena gue Suka banget Gue lebih suka dipanggil lama Daripada Marco Marco Gitu Yang terakhir itu mata Mata Gak tau mata siapa Tapi maksudnya Filosofinya Mata ti Ngumpil dulu Tapi bener Maksudnya Gue ini Nyanya Google Ice Sumpah Terus gue google juga Ice baby Ice Ice baby Ice Ice Kenapa mata gak Kenapa mata gue tau di Karena kita baru punya mata Di tempat yang hampir sama Iya Gue di tahan kanan Di tahan giri Tapi lu lebih keren sih Lu ini apa sih Kenapa mata Karena Kalo gue Tekuk kesini Artinya kan matanya kan Ngelet ke belakang Jadi apapun yang orang ngomongin Gue tetep akan melihat Gitu Karena Mata Tuhan Melihat Apa yang kita Perbuat Gue gak tau Gue taunya yang Oleh sebab itulah Mohamadku Wah salah agama Miskom Miskom Dengarlah seruanku Aku rindu Aku rindu Siapa yang taat Pada Nabinya Kok kita lebih hafal lah Iya nih Bahaya Oke Tapi beneran itu maksudnya Filosofinya Lu mau Talk shit About gue Gue gak masalah Tapi gue tetep ngeliat Siapa yang baik Siapa yang gak God damn Gitu Deep That's what she said Gue mau lanjutin Gitu Ini 2 juta Ini 3 juta Ini 1,5 Kayaknya tuh Ini kalo gue potong Gue bisa Beli banyak banget Hal yang bisa gue beli Gimana lu lo Wah hidup ini Anak Di kampung Zimbabue Potong sini sama potong sini iPhone 12 Iya Tapi kan udah gak ada Ngapain gue liatin Iya juga ya Tapi gitu Nah Balik ke Marlo sekarang Marlo banyak banget sumpah Tatonya Nanti kita hitung satu-satu Ada berapa Oke Marlo Tolong buka baju sama celana Eh Oh gak ada di celana ya Kenapa Ini pijat Sorry Ki Buset Jadi gini Pertama Tama Gue gak suka banget Ngomongin tentang Tato gue sebenernya Dan gue kemana-mana Selalu pake Apa namanya Outer-outer Jaket-jaketan Di tempat-tempat Tertentu baru gue buka Atau gak Kalo lagi panas Gue buka Pertama Gue bikin tato itu Buat mengingatkan Betul Tentang hal yang terjadi Dalam hidup gue Kedua Ini adalah Sebuah bentuk Physical pain Ketika gue Udah gak kuat Menghadapi mental pain Maksudnya apa nih Contoh Anaknya tuh Anaknya suka banget Kekerasan Enggak Enggak Eh apa sih Suka banget dikasal Mentally unstable Oh mentally unstable Jadi gue tuh Suka Stress Tiba-tiba gitu ya Tiba-tiba aja kayak Gitu lah Itu gila Enggak Gitu lah Enggak kayak Itu stress Iya Semacam itulah Please don't joke about me Jadi gue tuh Dari dulu Memang Sudah memiliki Dua sisi Dari kepribadian Ada yang Marlo HHH Itu dari Marlo season 1 Sampai episode 8 Sampai sekarang Karena tadi Ada trigger aja Jadi I'm not feeling myself It's okay You got me Yeah I got you I got you Jadi Ini adalah Ini adalah bentuk Dari Karena Daripada gue sakit hati Gue mau Perasaan nyeseknya Gue rasakan secara Physically Ah I see Gitu loh Jadi To cover up my mental pain I have to Bring some Physical pain Tapi kadang-kadang Banyak orang juga Melakukan hal yang sama kali ya Iya Nah bedanya Orang-orang miskin itu Pake cutter Kebetulan saya mampu Saya nato Itu perbedaannya Gue suka nih Tapi itu sebenernya Ini hal yang gak baik Jadi Banyak tato ya Berarti lu Hitung aja Berapa banyak kali Gue depressed Dalam hidup Oh gitu-gitu Tapi Setiap depressed Depression 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 Ah Diperas Duit Nah itu ya ampun Gak tapi Setiap ada depression Lu tetap punya meaning Atau kayak Ah gue hari ini Lagi mental breakdown Banget nih Banget-bangetan Jadi gue Mau nato yang gede Atau Ada meaning Ada meaning ya Di setiap tato gue Pasti ada meaning ya Tergantung waktu itu Gue lagi Apa yang paling kepikiran Apa yang paling kuat Oke Jadi depression pertama Lu buat tato Itu apa Hopelessness Mana Di dada Oh ada Emang ada hopelessness Ada nih Ini Tato Ketiga Kelihatan Ini nih gue kasih Ini ada tulisan disini Ini pentil gue Ini Ini ada tulisan Hope Mana sih Oh Oh iya Hope Disini ada hope Sama tangan berdoa Artinya Sama rose Sama bunga mawar Bunga mawarnya Sebenernya gak ada tadinya Dan hopenya gak ada Cuma ada tangan doa Karena at that moment I felt like Gue kok doa Gak pernah dijawab ya Sama Tuhan Iya Terus gue baru Kayak ngeh Atau jangan-jangan Kita berdoa Emang bukan untuk Mengharapkan sesuatu Tapi sebagai simbol harapan Gitu loh God damn Deep right Udah itu Ini tato ketiga gue Tapi kenapa lu tambahin Hope sama bunga mawar Pertama tangan doa kan Iya Tapi Setelah mikir ulang Praying isn't working Oke Di saat itu feeling gue Kayak gue berdoa Untuk siapa Bukan Berdoanya Kayak salah deh gitu loh Yang kayak Every religion aja Gue doanya kali ya Sampai gue Dari Ngomong Tuhan Yesus Sampai ke Tuhan doang Yang udah kayak General Tuhan Whoever you are Yang denger Udah sampe ke itu Ke hopelessness Terus baru kayak Nambahnya tuh kayak Empat hari Lima hari setelahnya Baru gue gak rasa Oh ternyata Mungkin kita berdoa Itu cuman buat simbol Kalo Selalu ada harapan Disana Gitu Makanya gue tambahin hope God damn I'm tired now Oke Jangan nyanyi itu lagi Kenapa mawar sekarang Gue gak suka nih Basta tuh nih Gak apa-apa Mawar Mawar gak ada Cuma kayak penambah Karena waktu itu Ditambahin tangan Sama telusan hope doang Ada yang kurang gitu Jadi kita bikin as a whole Itu ini idenya dari pangkyo gitu Kayak tambahin aja mawar All right Kenapa gak kayak bunga matahari Atau bunga Bunga Matahai gitu Ecing gondok sekalian Gue ingin Enggak bunga mawar Karena gue suka buat bunga mawar Gak tau kenapa Gue suka mawar merah Menurut gue itu bunga yang paling indah Karena you know It's very pretty Tapi punya duri yang sangat tajam Setajam Silip Eyyy Kopet Gitu udah Next Next Kalau tato di tangan Apa yang paling bagus buat lo Yang paling kayak anjing Gue setiap liat ini kayak Deep banget nih buat gue Atau kayak anjing Nyesal banget gue nato gini Gue gak pada tato yang gue sesali sih Seumur hidup gue Ini siapa nih Kalau kalian liat Ini siapa nih Ada siapa nih Agnes Agnes siapa Monica Tapi siapa nih Gak ada gak ada Ini cuman referensi perempuan Kok hidungnya pesek sih Iya soalnya dia bukan orang bule Oh Tapi kok blonde Orang Sunda Oh blonde karena ngecet rambut Pake sasha Solo kali Gue harus terus ngomong nih Oke oke Tapi selalu ada bunga mawar ya lo ya Banyak Ada bunga mawar Ada sekitar Akalnya mana akalnya Nih Kan gue banting nih Jelas ke muka Oke Tapi gue Hal yang paling spesifik Yang pengen gue tanya Kenapa ada astronot Astronot Nggak karena gue Arab astronot Ini kalau dicopot Mukanya Arab Cita-cita gue jadi astronot Waktu gue SMP Oh dulu Ini kayak kita pernah bahas ya Pemak Ya jadi Gue Suka aja sama astronot The thought of Bisa melihat Kehidupan dari jauh Karena di luar angkasa sana sunyi kan Betul Itu gue pengen banget dulu Tapi sekarang Enggak lah gue bego Mau jadi apa kalo sekarang Youtuber Jadi the best version of me God damn Tapi gue liat-liat ini Lu ada tulisan-tulisan Bahasa Cina ya nih Bahasa Jepang Ini artinya apa Loneliness Loneliness Terus ini ada Warm on a Cold Night Gue tau ini Hone Lagunya Hon Oh Hon Ini figure my heart out Itu 1975 Ada lagi Lu pencinta big fan lagu Apa gimana nih Ini lagu siapa Itu apa tuh Grilled Sandwich Si gue blog Grilled Sandwich Certified Mindblowers Apa tuh Lagunya Artic Monkeys Number one party anthem Sebenernya depannya ada kalimat She She is a Jadi She is a certified mindblower Nah itu Coba boleh ceritain gak Sepenggal dua penggal Panjang sih sebenernya Tadi gue mau nulis gitu Belum menemukan she nya aja Mindblower apa yang Yang bisa membuat Otak gue Meledak Gak meledak secara General Ya kalau gak mati Yang bisa bikin lu Ngayal Kayak anjing nih cewek gue Bukan itu Mungkin itu Itu stalker Amnesia Enggak Enggak gak seri Mindblower Mindblower Dia pintar banget gitu ya Enggak Mindblower hal-hal yang gak lu expect dilakukan Dia lakukan ke lu Tiba-tiba jalan-jalan Kayang Iya boleh Gak apa Let's put it that way Gitu Sama-sama belum nemu berarti Oh Ini apa nih Ini Earth Fire Water Earth Hah Ini air Air Fire Water Earth Avatar Yes Serius Iya Bukannya bulet-bulet gitu ya Avatar Enggak serius Itu toket Enggak Ini tuh adalah elemen-elemen dunia Ini lambangnya kayak gini Serius Iya Gue gak tau Tapi karena warnanya kecampur Kan warna-warni Terus tangan gue gue warna-warniin Gue bikin baru disini Emang ada lagi Anjing serius Tanda panahnya angin Kok ada rokok juga sih Ini karir yang bikin Apa itu artinya tuh Kok rokok dua gitu Oh ini kayak artwork yang tangan ya Iya yang ini saya yang tangan Terus ini rokok Bros Lu berarti Lu seni iya Lagu-lagu iya Lu meaningful banget orangnya Enggak sedih aja Desperate Oh desperate Tapi ada meaningful Nah ini tato paling gue suka nih Apa nih Ini tato apa nih Ini yang ini maksudnya Tai lalat Kebetulan tai lalat Ini apa nih Ini sebuah Siang dan malam Siang dan malam Iya maksudnya apa Gue punya dua personality aja Oh gue kerja di siang dan malam Enggak ini waktu gue bikin Waktu roh musya emang Gue inget banget Kadang-kadang tuh kangen rasanya punya borgo di kaki Terus jalannya bareng-bareng gitu Iya mau coba Kan udah pernah Hampir Kirain Nah Tato yang paling sakit loh Oh yang disini sih Yang di dada Itu ya Allah Itu berapa lama sih Pengerjanya 5 jam ya Serius? Iya 5 hours of constant pain Yang hop sama mawar ya Atau cuma tangan doang Yang tangannya gak sakit Yang hop sama mawar Oh iya Pertama mawarnya berwarna kan Yang sini Warnanya sampe deket ketek Sakit banget deket ketek Itu kena tulang ya? Enggak Karena kulitnya Kulit tipis banget Oh kulit tipis Kulit tipis Terus yang kedua yang hop Deket pentil Wah enang mah Yang sakit sekali ya itu Tapi yang sakit pentilnya? Kan gak kena pentil sih Oh Kayain kan Kan dia natonya gini Kayain pentilnya digesek Enggak Dia natonya gini Kelingkengnya mainin pentil gue Terus gue kayak Terus gue kayak Kimoji Kimoji Di punggung ada lho? Enggak ada Gue masih nyisain punggung Gue mau bikin Suatu yang besar Tapi belum tau apa tadinya Pen perjamuan kudus Tapi ada lunya Ada lunya gini Iya Supaya itu Instant hell Waktu di surga Santai Saya punya tiket langsung Aduh Nah Lu pengen bikin tato lagi apa gak? Pengen Dimana? Dan apa? Pengen banget punya di leher Pengen banget punya di belakang kuping Di muka Pengen gak? Enggak Enggak sus Kayak misalnya Apa? Air mata Selur Sama disini nih Bat 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 Tidak ada banyaknya Kan ada tuh Lagi yang happening tuh Tato-tato disini Oh di dalam bibir ya Lu pengen apa gak? Pengen banget Tapi gue gak Mau Aja Pengen banget Tapi gue gak mau aja Pokoknya gue pengen punya Tapi takut Tapi ketika udah mikirin di bibir Tipis Dan blablabla Kayak Emang sakit ya? Kalau disitu Gak tau gak pernah nyoba Kan gak punya Iya tapi maksudnya Lu mungkin dengan nanya-nanya Gue gak pernah nanya Gue membayangkannya Sakit Jadi kayak Kepala pengen banget Di bawah bibir gitu Kayak apa ya Put your teeth here gitu Atau apa gitu Ini bagus sih ya Atau lick me if you can Ah iya Bibir sini apa sini sih? Hah? Sini apa sini? Begupan atau di bawah sini Apa ya? Jenggot Oh lu pengen Lu pernah gak kepikiran Kayak tato-nya itu tato Teh lalat gitu Kayak misalnya Ini misalnya ada Ada cowok Atau cewek Yang misalnya kayak Anjing kalau gue tato disini Lucu ya Teh lalat Enggak ya Apa cuma gue yang mikirin gitu Iya next aja deh Pertanyaannya Shududu Eh gue baru begini tato Mana? Apa tuh? Adot Ini tato artis ya Udah Serat serat Ya kelar 400 Gia Gia ya gak Gak pernah kepikiran kak Tapi berarti muka gak pernah kepikiran juga? Pernah Cuma sampai lehel Pernah Gue pengen bikin disini Cuman Belom mau aja Lu tau gak sih lu yang kayak Hyosoka yang Itu gue mau bikin disini Sama bintang Itu gue mau bikin Hisoka Tapi di ujung sama ujung sini Dua gitu Tapi Enggak karena gue wibu banget anak ya Iya Mau banget tapi belum Kayak mungkin nanti kali ya Kalau udah nikah Udah punya rumah sendiri Kan sekarang masih Apa Gak enak sama ya ibu Dan segala macem kan Tapi ketika gue udah Hidup sendiri Gue bakal bikin kali ya Gak tau Neng loh Lu kan ngertanya wibu Ada anime gak Dalam tato ini nih Segini banyak? Gak ada Kenapa? Malu Masa gue janjian jauh ibu anjing Gak mau gue I am Hyosoka Enggak ya Atau gue disini haikyu Gak mau Mau ipon Oh iya iya Gak mau Tapi akan? Satu atau dua gitu? Belom tau karena belum ada yang menyentuh Ke hati gue banget-bangetan Tentang Limbo kali ya Cara ngerawat tato gimana loh Lu nyindirnya Zara apa tadi? Enggak Limbo Limbat gue bilang Oh Gak mau tau Gak tau Gak mau tau Gak mau tau Nah tapi tato recovery Berapa hari Sama cara ngerawatnya gimana? Gak tau ya dua minggu lah paling Cara ngerawatnya Lu dikasih itu loh Yang Balsam gitu Ada balsam tato khusus Atau kalau gak punya pake yang vaseline Buat swelling gitu Emang iya pak? Iya kan kita juga dikato pake itu supaya gak bengkak Kalau masih bengkak Bukannya tato khusus gitu Ada itu buat Kalau yang mengeringin Mengeringan Mengeringkannya Tapi kalau yang buat vaseline itu Kalau masih bengkak gitu loh Semacam terombop-popnya Nonjol-nonjol gitu Tapi menurut lu tato itu Nagi apa gak lo? Gujur Enggak sih Karena Kok gue nagi sih? Ini bukan sesuatu yang gue suka Tapi mungkin yang gue butuh kali ya Balik lagi ke tadi Pasti saat-saat di press Ini pelarian gue Gue bikin tato Kemarin baru di press bikin oke Apa tuh hatinya lo? Ini tato terbaru lo nih Iya Coba kasih liat dulu Ini kemarin bikin di apartemen gue Siapa yang bikin? Gue Gini Lu bikin sendiri? Iya Sakit gak? Enggak sih Nah Kalau compare to the Damage inside Nah tapi kalau misalnya sakit Lo kan tato Lo misalnya kayak depressed Tato Kenapa gak lo nyalain aja tanpa tinta Tapi lo gini-ginin sendiri aja Kayak Sampai Berdarah anjing Oke menurut lu selain dari pelarian Mau liat gak kenapa gue bikin? Oke kenapa Kalau gini lo bacanya apa? Oke Kalau kayak gini kayak orang berdiri Oh iya dah Gue bohong gak dah Lucu juga Lucu kan? Gue juga buat deh Kalau keo Kalau lucu tuh Kalau keo gini nih Oh Kebanding Patahi Katakut jadinya Kalau menurut ekonomi Indonesia sekarang sih Itu orang tato tuh kurang diapresiasi sih Setuju gue Karena dia penato Tato masih tabu Soalnya di Indonesia ada aja ibu-ibu yang ngeliat kei tatoan Nah Kenapa tuh? Apakah emang harus di edukasi kah? Harus di edukasi? Ini balik lagi ke tadi yang gue bilang Stigma yang orang buat aja Masyarakat melihat itu sebagai hal yang jahat Atau mindsetnya masih old school kali ya? Iya memang Memang orang-orang lama pasti Kan karena waktu itu ada Petrus Apa tuh Petrus? Jaman-jaman dulu tuh ada yang namanya Petrus Penembak Misterius Oh gue ke Temannya Tuhan gitu lah Bukan teman kak Bukan teman Tuhan gak boleh teman Nah murid Anak muridnya Tuhan Temannya Tuhan Allah Sederajat Itu boleh Tapi kalau Petrus Dia dibawanya dibilang temannya Iya 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 Ada tau gak sih Petrus penembak misterius Dulu kan semua punya tato tuh Itu kriminal-kriminal Yang punya tato jadi dicap lah Oh dibunuh gitu? Penembak misterius Bunuh-bunuhin orang Si Petrusnya tuh yang punya tato? Petrus ini bukan nama orang Nama organisasi Oh organisasi Gue gak Bukan Oh oke Para Petrus gitu loh Jadi Petrus-Petrus ini ada banyak nih Yang punya tato Petrus gitu misalkan Atau apa yang gue gak tau Tapi waktu itu ada yang punya tato Jadi kayak stigmanya udah jelek Dari situ baru mindsetnya itu Kalau orang bertato itu Berarti penjahat Iya Tapi kalau ngomongin zaman sekarang Udah bagus sih ininya Mindsetnya? Bukan Alulnya? Bukan Nyulam Apa yang namanya? Image Astaga Imagenya udah bagus Karena udah ada beberapa acara Atau beberapa TV station Nasional Yang udah memperbolehkan tato untuk terlihat Oh iya betul Contohnya kayak Masterchef Betul Dia Junanya Agung Juna tapi Cuma kita-kita yang tau Junanya Dia tatoan full sleeve Gak apa-apa Boleh Loco Brothers kita udah boleh Loco Brothers Apa lagi siapa lagi yang tatoan Kayak di film-film juga udah ada yang tatoan Ganindra Bimo Iya Dia satu badan tatoan Kayak gitu-gitu loh Maksud gue itu hal-hal yang seperti itu Yang mungkin orang harus mulai terbiasa melihat Jadi Bisa karena terbiasa Betul Tapi ini masih jadi transisi loh Eh betul Masih transisi Tapi kan maksudnya at least Udah ada sesuatu yang dilakukan Betul Kalau Tetep aja tetep ya ada orang yang Dengan Bilang ngapain sih Kita sosok kebarat-baratan gitu loh Tapi maksudnya Lu gak dilihat Cuma karena lo tatoan gitu loh Contoh gini Apa Misalkan Ini dulu pernah gue bahas di idea fast Tentang tato Oke Let's say selama ini Orang yang lo suka Ternyata dia tatoan Satu badan Apakah lo masih Tetep suka atau gak suka gitu loh Iya Misalkan nih Ahok gitu Dia bagus banget kerjanya Punya tato naga Ternyata di belakang Gak ada yang tau kan Tergantung yang kerja ahoknya Apa naganya Naganya Ahoknya tidur Susah sih kalo gitu Yuk yuk Latihan 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 Kayak gitu maksudnya Orang yang lo cintai Yang lo paling suka Yang lo damba-dambakan Terus punya tato Apakah lo liatnya Dia dengan yang sama Ya enggak kan Misalkan Dia mimpin negaranya masih bener Dia mimpin apa Kerjanya masih baik Dia lebih baik dari Atas rata-rata gitu Cuman karena punya tatoan Jadi gak boleh kerja Banyak nih Company-company Yang gak memperbolehkan Orang tato bekerja Maksud gue itu Apa hubungannya Dengan pekerjaan lo Tapi sama kayak Jaman dulu loh Kalo lo sekolah Gak boleh Rambutnya panjang Kalo itu Menurut gue sekolah masih Sah-sah aja Memberikan Sepatu hitam Rambut Rambut gak boleh panjang Sama ikat pinggang Sama ikat pinggang Kalo dari point of view gue Itu adalah melatih Kedisiplinan Betul Tapi kalo udah gede Berarti harusnya Dibebasin ya Selama Kinerjanya bagus Iya lah Tergantung lo Mau masuk kemana Kalo Iya sih Enggak sih Kalo gue Menurut gue Appearance is just an appearance Kalo pasangan hidup lo Nantinya lo Aduh pasangan hidup Lo nikah nih Lo punya Pasangan Punya anak Tiba-tiba anak lo Melakukan hal yang sama Kayak lo Diem-diem Nato Lo gak apa-apa Marah Atau kayak Dia sangat bacingan Tato yang banyak Tato teletabis Sama Sony Tapi Apa gimana lo Enggak Gue gak Eh marah Marah Pasti marah Kalo dia nonton Diem-diem Gue pasti marah Ya berarti wajah dong Ayah ibu juga Mana waktu itu Bukan Karena gue pasti Memperbolehkan dia Kalo dia minta izin Oh Jadi kenapa lo harus Ngumpet-ngumpet Gitu loh Gue pasti memperbolehkan Anak gue Untuk melakukan apapun Di atas 17 Ya karena takut Oh enggak Gue bakal bilang 17 itu Gue udah menganggap lo Sebagai orang dewasa Terserah lo mau Nato Mau apa Pokoknya Setiap hal yang lo lakuin Pasti gue ajarin konsekuensinya Let's say lo mau nato Silahkan Tapi kalo gak bisa Kerja di kantoran Jangan salahin gue Gue udah bilang Gue gak mau nanggung Gitu loh Jadi konsekuensi udah Gimana ya Menurut gue Orang-orang semakin dikekang Semakin dilakuin gak sih Setuju Gitu loh Yang kayak Jangan ini Jangan itu Jangan ini Jangan itu Jadinya Mau nyobain Karena kenapa ini Sebuah larangan Gitu loh Lo pernah gak Mau nato alis Kan ceweknya nato alis kan Iya gak sih Iya kan Enggak sih Alis gue udah bagus Soalnya ini salah satu Pujian yang gue dapet Dari ibu Atau temen-temennya Mara alisnya bagus banget Gue langsung gini Eh 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 Terbang lo Terbang lo Burung terbang Burung terbang Ini kalo ditambahin sini nih Burungnya terbang Burung yang mana Iya Jadi alis gue Menurut gue Bagus karena Ibu bilang bagus Oh Jadi yudah Kalo ibu bilang jelek Gue tato Sampe sini Jadi di kepala gue kayak ada headband Terus gue tinggal ngomong gini Ha siap Wey Eksplisit konten Ey Nah Lo Kalo gue cobek Cuman atas aja Jadi masih kebaca Oh Tapi lo Kalo misalnya lo gak mau tato alis Pernah gak kepengen tato jenggot Enggak serius ini nih serius Pantes saya bilang danggal Enggak gue gak mau tato di muka Oh titik Titik Belom Bukan gak Belom Kalo dikasih satu M Buat tulis M M M nih M Mau apa enggak Satu M loh Bayangin Mau Sama jantung orang yang ngasih satu M Enggak lah gila Maunya W ya Deal Tapi gak mendingan bikin M aja Gue handsome jadi W Kalau Perempuan Oh iya betul Memiliki tato Dilihatnya lebih parah daripada laki-laki Ih perempuan kok tatoan Nah Astaga Mengumpat dibalik jilabab Naga ya Enggak Apa Yesus Yesua Eh ini gue punya Eh apa tuh Ini tato Bahasa Ibrani Yesua Hamasyah Apa tuh artinya tuh Pergit Hamasyah Ke binari Parah ini namanya Tuhan gue nyat Ini Arya Yesus Kristus Lu langsung gak Gue gak ikutan yang ini Gue gak ikutan Kedap suara Kedap suara Gue gak ikutan yang ini Enggak Enggak ini Yesua Hamasyah Oh Tapi Eh gue gak mau Enggak Enggak Anehnya gue punya tato Illuminati disini Oh itu Illuminati loh Ini kan banyak orang bilang segitiga ada lingkaran ada mata gitu Illuminati kan Enggak ada lingkaran Itu lingkaran Itu gak itu gaya Oh itu gaya Segitiga ada matanya Illuminati kan Iya Iya ini Ini Illuminati Serius? Iya Enggak gue gak join Illuminati Kalau gue join gue udah kaya Dan gue gak main sama lo Tapi kenapa lo bikin Illuminati loh Filosofi dibalik Bukan tato nya Dibalik Lambangnya bagus Apa filosofinya? Do not let the eye fool the mind God damn Apa ya Jangan biarkan apa yang lo lihat Membodohi pikiran lo Biasa manusia suka jump into conclusion or assumption Without knowing the truth Itu yang gue mau tarapkan di gue Karena gue tuh anaknya waktu itu suzon banget Apapun Gue ini inti dari depression gue Biasanya karena gue overthinking aja Sebenernya enggak Karena gue pikir iya jadi iya Kenapa cewek kalau tatoan image nya itu lebih jelek daripada cowok? Stigma jarang melihat cewek tatoan udah gitu doang Sesimpel itu Jadi ketika ada orang perempuan tatoan Udah dicapnya nakal jelek Hidupnya gak bener Kayak gitu-gitu Ini udah basic shit kan Padahal Kagak Gak ada hubungannya Ini gue ngasih tau nih ke orang-orang tua yang nonton Ibu-ibu, bapak-bapak Semua yang ada disini Doain inul ya Bukan inul Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada Halo para orang tua Iya, agak berat dikit lho Halo para orang tua Disini saya ingin berbicara bahwa Sebuah tato di badan tidak melambangkan anak anda nakal dan jahat Mungkin itu adalah bagian dari seni Melindungi anak kalian dari rasa kesendirian, terpuruk Atau apapun itu yang mereka lagi alami Jadi Tato itu bukan hal yang buruk Tolong jangan dilihat sebagai hal yang buruk Kecuali kalau tato nya Fuck you gitu Bad sense of style Tapi gak loh Belum ada Dia belum ada duit lagi Sebenernya Evil Fuck you evil Oh anak Tuhan Anak Tuhan dia Gak ada duit lagi kayak gue Gitu Baik dia Biar nyantai dikit Ini Tangan gandengan disini Kenapa tuh Kelihatan Tangan gandengan disini Sebenernya itu satu tangan ya gini Iya Buat orang bodoh Enggak Gue putato Orang gandengan Ini gak mendeskripsikan Apakah dia perempuan dengan perempuan Wanita dengan Pria Atau Cowok sama cowok Oh bebas Ini universal ya Ini universal karena Menurut gue Di dalam hidup Lu pasti butuh seseorang Yang bisa lu andalkan Dan yang bakal gandengan Lu setiap saat Gitu Filosofinya keren juga sih Gue tuh I like that I like that Iya jadi kalau ditanya Itu tangan siapa sama siapa Terserah Apapun yang lu lihat Ini bisa tangan lu sama Pacar lu Bisa tangan lu sama ibu lu Bisa tangan lu sama keluarga lu Tangan sama temen lu Bebas Pokoknya You always have that One person Who will always hold your hand Oke Malu coba kesini Yang kiri Terus buka sini What the fuck is this shit me Pacman Pacman Ini ada ghostnya Pacman Kenapa loh Kenapa Yang satu lihat atas Yang satu lihat Dia Dia bawa-bawa Ini suspek ya Enggak ini pada minder Kalau orang-orang yang lihat gini Gue liatin balik Gue punya tau Ini ghost-ghostnya Pacman Kenapa Pacman nya mana Ini bagus banget Filosofinya Oh Pacman nya itu adalah Gue sendiri Ini adalah Masalah-masalah hidup Contohnya Contohnya gini Masalah tentang keluarga Masalah tentang keuangan Masalah tentang cinta Masalah tentang karir Gitu Gue sebagai pacman nya Gue harus mengalahkan Empat-empat nya God damn Son Jadi Kan juga lu Sebelum kita Termakan oleh Empat ini Kita harus Makan duluan Makan duluan Gitu Itu ternyata Setiap tato ada Meaning of life Of course Cuman ada satu sih Yang gak ada meaning nya Apa coba loh Tato yang gak ada meaning nya Ternyata punya ya Coba buka Buka-buka Buka tangan kanan atas Gue tau Suatu saat Saya tidak Saya minum sedikit alkohol Shududu Bohong Banyak Saya tidak sadarkan diri Dan saya mempunyai Tato appointment Yang tidak Dia sadari Pokoknya melek-melek Kok sakit ya Tangan gue Nengok-nengok Waduh Gue tatoan Gitu Ini tatonya Tapi gue gak minsternya Ini cerita lucu sama Karama soalnya Ini tato 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 waktu gue mabok Iya Artinya apa Kalian bisa googling sekarang Kalau gak percaya Ini bendera Filipin Emang iya wah Gue mau tau semua Gue warga negara Indonesia Yang memiliki Tato bendera Filipin Di badan gue Tato 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 Saya menyadari Bahwa saya punya Tato baru Ketika saya lihat Ini apa Saya tidak pernah meminta Request dengan desain ini Saya mau buka HP saya HPnya waktu gue unlock Langsung kebuka Google Di Google Saya search Tato Udah cuma gitu dong Itu yang keluar pertama Enggak Gue scroll-scroll Sampai gue pilih yang ini Tapi gue searchnya gak punya referensi Tato Meningnya tuh dapet banget ya Pasti Ketika mabok Ini ada artinya Apa tuh Jangan pernah melakukan Halal Ketika anda tidak sadar Bodoh Jadi deh kayak di film Hangover Gue udah melakukannya di hidupan gue Tapi kenapa gak mau di cover up Gak sih Karena lucu aja ada ceritanya Dan gak menyesali Jadi kayak lucu juga Nah apa pendapat lo Ketika orang Nato Kaliannya pengen aja Ya gak apa-apa Hidup-hidup lo Oh gak apa-apa ya Tapi kalau gak ada artinya Bebas hidup-hidup lo Gak ada meaningnya Gak semua Tato harus ada artinya If you like it do it Katem Lo positif sekali ya Gak kan karena ada juga yang desain-desain Yang gak ada Maksudnya gak ada kayak tulisan Atau gak ada bentukan orang Ada yang cuma desain-desain Tribal Desain-desain Apapun itu Dan yaudah itu buat seni Bagus Lo suka dengan desainnya Mungkin Ketika lo melihat gambarnya Lo merasakan sesuatu yang Cuma lo rasakan Gitu-gitu loh Do it man I mean like Fuck the rules Pokoknya di dalam hidup ini Karena udah terlalu banyak masalah Do whatever makes you happy Before you die Nanti kalau udah gak ada waktu lagi Nyesel lah waktu udah tua Lo masa mau Di umur-umur tua Harusnya gue Harusnya gue gitu loh Umur 80 Tato Enggak Gue gak nyampe 80 Enggak maksudnya gitu Banyak anak-anak yang Sorry sorry Banyak anak-anak yang takut Buat mengambil step Ini bukan ngomongin tato ya Bukan ngomongin Hal-hal yang Harus dilakukan Maksud gue As simple as taking The first step Towards your career Damn Banyak banget anak-anak yang ragu Kalau ini gimana Kalau gitu gimana Nanti kalau gini gimana Overthinking too much I mean like If you want it just do it Gitu loh Kadang-kadang tuh Ada yang namanya Rule of three Apa tuh Hitung 1-3 Habis itu langsung lakuin aja Oh Jadi kayak Gue pengen Belenang Hari ini Satu dua tiga belenang nih Bukan Lo takut nih sama laut Tapi lo pengen banget Ngarasin laut Udah di ujung Gak mau loncat-loncat Udah rule of three Satu dua Tiga Duh ya Cepul ya Tiba-tiba Dia lupa Gak bisa belenang Gak apa-apa Mati dong Yang penting udah ngelakuin Sebelum mati Udah pernah Ngerasain Oh iya juga sih Gitu loh Gue pengen tau Bisa terbang apa Enggak gue Coba Gue tinggal di 37 Kalau mau Gue Gak apa-apa Kalau lu respawn Abis itu gue ikut Udah kayak game nih Gue punya Tato di kaki Coba loh Oh Unicorn Coba kasih tau Kasih liat dulu Capek lah Tato kakinya Susah ya Sini-sini nih Gue udah siap nih Angkat Dapet Ini adalah Tato unicorn Nah ngomong kayak gini Kenapa loh Yang saya bikin sendiri Bikin sendiri Ya Digambarin karyo Believe Tulisannya I I believe Artinya apa Saya percaya Percaya kenapa Kok unicorn Lu percaya the unicorn Percaya Serius Udah sesimpel itu alasannya Sih Gak semua tato harus punya Meaning yang dalam Au Bohong deng ini ada Meaning yang dalam Apa tuh Ada sesuatu yang gak pernah Lu liat tapi lu percaya Contohnya Cinta Pernah liat bentukan cinta Belom Tapi percaya Percaya sih Baik Sebelum kita mengakhiri Dari suruh petendang Episode 9 Kita masih ada games Gamesnya balik lagi nih Yang cuman gue tau Dan karamanga Dan semuanya tau Kecuali lu Demi apa Iya Ini bukan games Ini uji coba gue nih Buat Angka 9 Yang paling Perfect Nanti gue bikin Angka 9 juga Yang paling perfect Dimana Di tangan Ini doang Bikin 9 Di Iya Disini kan Iya Nanti Yang Yang Paling bagus Mendapatkan hadiah Hadiahnya apa Duit God damn Dah 9 9 Gue bikin di Bawahnya 11 Boleh Kesamping gak Bebas Gini deh Gue mana tau Di tengah-tengah Sini deh Kenapa gak disini Jangan Nanti Nggak halang sama 11 Kayaknya di Nggak apa Disini nih Ada apanya Ada Apa namanya Ada crown Crown Ada crown Di bawahnya gue bikin angka 12 Kayak gini Oke Kok kumpetan sih lo Gue udah bilang Gue kumpetan Ada tadi Oke Kelihatan banget lagi Iya keliatan 9 9 ya Coba kasih liat Ke kamera Kita sama-sama punya Angka 9 di tangan Oke Angka belum Karena Ini adalah episode Kesembilan Dan kita bahas Tato Kita hari ini Mau buat Tato Tulisan 9 Lo Tulisan Lo Gue ulang dulu Gue ulang dulu Lo 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 Sumpah nih tulisan Emang boleh apa Samanya lo 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 Sakit banget ini Disini Lo lo Ulang 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 Lo 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 Oke gue mau Gue mau Gue mau Lo 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 Tonton Tonton For your information I have no experience In tattooing Lo 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 Sebener Eh Terserah Terserah Lu mau tau gak Terserah Ya mau lah Kalau solid sih Emang gue bencong Bikin Yo Silik banget lagi Sampai dulu Eh gue gak tau apa-apa nih Anjing dah Katanya games Games mata lo Games Games Bell Kira solid go Ters dulu Sembilan gue kayak alien lagi Jelik banget Nah Sembilan gue kayak G Ya lo dulu Eh nanti kalau daya gimana nih Deg-degan gue Please Fuck Cover the Ya Hah Lo 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 Nanti dimana aja Sumpah Sumpah Gue berapa pingsan Kalau daya Gue bilang gue dihipnotis Anjing Gue latihan dulu Latihan dulu Oke Ini adalah Kita pake jarum 12 Nggak bohong Ini jarum berapa ya Ini jarum kecil kok Jarum super Ini Singkat gue 0, 0, Lo jangan dituncep ya Masih yangannya Lo jangan dituncep ya Lo tapi percaya gue gak Nggak Lo lo tato Sendiri Karena lo tau Kalau sakit lo lepas Ini kalau lo gak tau Tiba-tiba Tiba-tiba nembusnya sini gimana nih Final Destination Lo 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 dulu 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 Fakit ayo 1, 2, 3 Rules of 3 Si Ini gue duluan apa Lu duluan Lu lah Padahal kalau jadi lo Abis itu gue gak mau bikin Makanya lo dulu Anjing Jadi ini lo vaseline ya Ya Ini Kita taruh dulu disini Supaya gak sakit Oke Kita olesin dikit Waktu itu sih gue bikinnya Gak pake vaseline Makanya jadi Nyut-nyut gitu Sudah siap? Sudah gue mau liat lo dulu Pertama kita masukin jarumnya Ketinta ya Masa ketintin Gue mulai tiga Alright Here we go Best of luck Thanks bro Gue gak tau Hasil luck yang apa ya Gue udah gak gitu peduli At this point Gak ada yang masuk Kurang dalem Lo udahan aja Udahan aja Itu contoh Gue bikin kotak anjing Itu contoh Yang jangan ditiru Kak Kak gue udah bikin setengah Yaudah lo lanjutin Gue udahan gimana Wah Wah Episode 9 Land is the king Serius? Kalo nao iya gue iya Gue kalo nao iya Just nao lo Hah 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 Oh 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 Ah Loh Ayo cepet Cepet Oh Oh Ah Itu jawabnya panjang banget Jawabnya panjang banget lo Ah Gak masuk semua Sampai Mau coba dulu Hmm Oh 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 Get God cemat haaaaaaah yaudah 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 uuuuh 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 guli guli sakit santi uuuuh guli bingg gue aaaaaah sakit itu gue vlog lo 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 sub dulu soalnya lo belok anjing sumpah garis lo belok banget jelek banget garis 9 oh bangsat ya nih mau liat dulu gak? oh belum ya lo belok anjing? bangsat lo nanti kan nih bener ya jelek banget jangan wakalin loh ayo buru coba, buru buru kok jangan direkturnya kan? dikit lagi, dikit lagi, tinggal lebih bulat ya ayo oh kaget oooh oooh ow ahwah why boreal nah wah wah uen lu jangan ketawa sambil nuncap-nuncap anjing belum belum lelap 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 kita lihat lelap 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 itu riasa lo jelek banget anjing sembilan ini yang pantatnya jelek banget belok-belok kayak jalanan indo anjing lah satu tebel satu tipis apa nih? tebel tipis iya makanya ya sabar lu jangan lu nyayap sih kak dikit jangan sampe bikin wah gitu ya dikit lagi enjing huuuu 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 kak huuuu 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 wah hahaha lu 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 lo keneknya tebel dah enggak itu karena yang tadi udah kena terus gue ini bukan Faber-Castell, anjing misi dulu, misi dulu nah jadi jelek banget lo, bangsat lo emang lo yang liat nih yang ininya tipis gak sih, tebel tipis itu mau disambungin gak? enggak, udah gak usah ini nih, sininya nih gak nyambung ke sembilan ya ini kayak nol sama j, oj oj goblok